Dari kita tahu bahwa hasilnya hari raya kaum muslimin, itu adalah hari raya yang sangat istimewa. Apa yang tidak istimewa hari raya kaum muslimin, yang pertama dirayakan setelah menakukan ibadah yang sangat legum. Dan yang kedua, dibuka dengan memerjakan sholat di hari raya itu sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dua keistimewaannya. Apa yang pertama? Dirayakkannya setelah melakukan ibadah yang lagu. Kalau ibadah itu dirayakan setelah ibadah haji, ya kan? Setelah jemaah lukuf, ibadah Arafah di tanggal 9-nya. Di Arafah itu mereka beribadah dengan segala bentuk menghambat kepada Allah, penuh dengan doa, dengan mengenakan dua lembar kain putih, kain ihra. Yang disertai dengan penuh keringan, rambut dan tubuh yang berdua. Setelah itu, perayaan hari raya di bulan enak sholat di bagian hari. Ibadah itu tidak boleh berpuasa selama satu bulan menahan lapar dan haus sebulan penuh. Ya, kemudian malam harinya, sholat tarawih, qiyamul lain, ya, niatikaf, zakat. Setelah itu bergembira di hari raya dan dibukanya juga dengan menerjakan apa? sholat. Nah, ini. Dan Nabi mungkin ini surah ala ala untuk dibacakan di hari agung tersebut. Nah, ini di antara dua keistirahuan hari raya umat Islam yang tentunya sangat jauh berbeda dengan perayaan umat-umat lainnya di luar Islam. Kalau kita dapati, hari raya mereka itu manfaat di dalam dua ibadah. Ya, hari raya mereka murni. Hanya berisi hura-hura. Ya, hanya berisi kesenangan beliau, bahkan maksiat. Pengumbalan syahwat, lupa dengan akhirat. Ya, itu hari rayanya orang. Di luar Islam, umat-umat selain Islam. Berbeda dengan hari raya kaum muslimin, tidak berbeda dengan ibadah, dibuka dengan salam. Ya, sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, sungguh indah hari rayanya umat Islam. Westhealth Bunda Tabحت Joseph indah 20 22